Kalau misalnya koko sendiri, mau dibahagiain So, welcome back to my channel, Willy Wijaya Dan sekarang gue mau bikin Pageti Alio e Olio Gue punya tamu spesial, seorang Someone yang Ya, liat aja nanti So, sambil nungguin dia Gue disini punya smoked beef Dan udang So, basically Alio e Olio itu adalah Alio adalah bawang putih Dan e Olio dan minyak Jadi, intinya adalah minyak dan bawang So, disini gue punya bawang putih Gue pake cabai rawit Dan gue disini menggantikan parsley dengan daun bawang Karena disini ga ada parsley, kasihan banget Nah, itu dia dateng Jadi, Dian putri pariwisata ya? Iya, Pak Jadi, dia ikut putri pariwisata karena ketolak di putra pariwisata Bener-bener banget Oke, jadi dia minta request pengen pasta-pastaan Jadi, menurut gue yang paling gampang, simple dan favorit gue adalah Alio e Olio Tulisannya Aglio e Olio Aglio e Olio Tapi bacanya adalah Alio e Olio Artinya adalah Aglio itu bawang putih E Olio itu dan minyak Jadi, inti dari Aglio e Olio itu adalah bawang putih dan minyak Minyaknya olive oil Jadi, kita mulai aja Tadi sambil nungguin Dian, udangnya udah gue kasihin jeruk nipis Supaya udah gak amis lagi Ilang amisnya Jadi, pertama kita akan rebus air dulu Oke, kita rebus air Biar ini dia mateng Jadi, kontenku hari ini adem banget kayaknya Gak tau nuansanya apa gitu Ah, bisa Umur kamu berapa sih? 20 Jangan kaget Dan kayaknya saya salah tamu Karena nyata dia tinggi Gila, keliatan banget ya di kamera ya? Gak apa-apa Umurnya 20 Yang nantar cowok Pacar? Teman-teman Oh, teman Aduh, seluruh konten apa ini ya? Kenapa mengarah ke sana? Kamu suka pedas gak? Suka banget Jadi, aku pake cabai rawit Terus, kalau oli-oli itu basically maskan italian dipake parsley Tapi, nih ceritanya Waktu gue kayak permat Parsley itu kosong Tapi, beberapa bulan sebelumnya Ada parsley Tapi udah hitam semua Jadi, intinya parsley itu gak laku disini Makanya mungkin udah gak ada stock Jadi, gue ganti daun bawang Abis itu, ada hitam Ada juga kaldu jamur Garam Bawang putih Bawang putih nanti kita akan iris Kemudian, smoke beef Kita akan pituk, potong kotak-kotak Jadi, kamu ngapain aja nih biasanya Kalau sehari-hari? Kebetulan, sekarang aku lagi Itu sih ya Honor Ditit Ditit Jangan sebut Inilah ya Dinas pariwisata Jangan sebut Nanti ketahuan Nanti didatangin lagi Tapi, kalau datanginnya bawa makanan sih gak apa-apa sih Jadi, ini kan yang kita potong kotak-kotak Jadi, potongnya itu gak terlalu kecil sih ya? Gak terlalu kecil Jadi, masih ada teksturnya Kerasa banget Karena, kalau terlalu kecil juga gak enak sih kayaknya Aku sebelumnya belajar masak dari mana? Mereka kalian wajib tahu Oh iya Jadi, aku pengen cerita ya Gak pengen cerita juga sih Sebenarnya itu Aduh, malu-maluin banget lah Jadi, pertama Aku itu SMA Pengen kuliah ke dokteran Tapi, pas tes itu gagal masuknya Akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil profesi ahli bedah Keren ya? Bedah ayam, bedah ikan Bedah udang Jadi, udangnya juga udah bersihin Jadi, kotorannya udah dibersihin Jadi, kalau mau tahu gimana cara bersihin udangnya Cek di konten yang sebelumnya Jauh banget sih, tapi gak apa-apa Berarti harus scroll, scroll, scroll Gak usah scroll, ada linknya di atas nih No, kelihatan tuh gak? Kelihatan gak linknya? Kelihatan ya? Kelihatan ya Jadi, sekarang Kita harus nantangin dia Kamu harus iris bawang putih Mau irisnya Irisnya tipis-tipis aja Aku bisa, oh Jadi, selain dia itu bisa memotong bawang Ini si hatimu juga bisa Nah, udah selesai Jadi, sekarang di kontenku kali ini Jadi, kontenku dibajak ini Salah, bukan salah Jadi, ini edisi konten dibajak Dibajak ya Kalau misalnya koko sendiri Kalau merbusnya dikasih minyak gak? Enggak Karena Apalagi kalau di saus-sausan ya Kalau kita kan pakenya kan Nanti oli-oli kita tumisnya pakai minyak Tapi kalau kita bikin kayak carbonara Ataupun mungkin bolognese Itu kalau kita kasih minyak di air Dia akan kena di minyak kan Supaya gak lengket Tapi dia akan bikin Nanti saat kita tumis dengan sausnya itu Dia gak ini Enggak apa istilahnya Enggak ngerekat ya Jadi, dia terpisah sama minyak Jadi, setelah ini kita akan ada konten make up Aku akan make up-in Jadi, kamu sambil make up juga kan? Iya, freelance Kalau tahun asal juga freelance Freelance Enggak bikin konten juga make up? Belum Oke, jadi siap-siap Bentar lagi dia akan bikin konten make up Koko sendiri masaknya udah berapa lama? Aku belajar Aku lulus kuliah tahun 2002 Tua banget nanti ketahuan ya 2014 2014, oh my god Aku masih SMP Kamu dulu SMP dimana? SMA dimana? SMA-nya aku madrasa sih Aku madrasa Berarti gak ada yang kukenal dong Sudahlah Gak jadi Eh, kamu kenal ini ya? Biasanya gitu kan? Eh, ternyata kamu temennya ini Basah-basinya Ya, sudahlah Kalian lagi banget sih nonton ini terus Karena dia ngasih ilmu tuh gak sembarangan guys Dia berada sekolah Itu tuh kata-kata Aduh, gak salah tamu lah gue hari ini Udah dipromosiin Ditemenin Di... apalagi ya? Mau dibahagiain Maaf sayang Cuma konten kok Lama banget Gak apa-apa Kita tungguin Jadi video ini akan di-cut-cut-cut Supaya kalian gak kelamaan nunggunya Jadi kalau kalian merasakan aura-aura yang ini Mungkin view-nya bakal banyak banget Tapi kalau kalian mau konten berikutnya itu dibajak sama dia Khusus dia gak ada gue Komen yang banyak Karena komennya dikit banget sih Gak apa-apa Kalau komennya banyak Dia gue undang lagi buat bikin sesuatu tanpa gue Semoga naik ya Semoga ngangkat Jadi Konten kali ini fokus saat gue masak Jangan fokus ke yang lain Oke Fokus waktu gue masak Ilmu itu mahal banget loh Dan ini kalian dapetin gratis sama ahlinya Nah, sama di Youtube juga banyak Modalnya kuota Oke, itu udah mau berdidi Kita garamin dulu Kalau kamu biasa garamin gak? Kalau Jadi digaramin Untuk menaikkan Tingkat titik didih dari airnya So, kamu makannya banyak Kamu makannya banyak apa dikit? Banyak Apa gak liat size-nya Pantes tinggi Kalau gitu gue terpakai semua Oke, kita masukin Biar keren Gak usah keren-keren sih So, abis itu Ini Kalau masak pasta sering diaduk sih Oke Jadi kalau masak pasta itu Biasanya Di kotak ini ada introduction-nya Dimasak sampai al dente itu Sekitar 8-10 menit Tapi mungkin kita pakai 7 menit aja Karena Kadang-kadang ini juga gak terlalu Tepat 8-10 menit Oke Jamnya mana? Gak ada jam Jadi sebenernya itu Dian itu selain bisa Make up Bisa Masak Bisa Aku juga bisa jadi ibu yang baik So Jadi ibu aku itu namanya Dian R-C-H-M-W-N Nanti cari aja Nanti akan tigelan Paling atas Wess Berarti harus muncul Tik Tok Tik Tok Aduh gak laku Tik Toknya Terus sambil nunggu pasta Kita akan Tumis dulu Jadi nanti saat pasta selesai Kita akan langsung Masukin ke Sini Olive oil Nah untuk alio-alio Gak usah takut minyak Kita banyakin aja Karena intinya adalah minyak dan Nah air pasta itu Juga Air rebusan pasta Jangan dibuang Karena itu bisa jadi Liquid yang bagus Untuk Spaghetti kita Spaghetti kita Spaghetti kita Aja Untuk spaghetti kita Kenapa ada yang sorry Loh lagi Gak sengaja itu Serius gak sengaja Ini kita akan masukin Bawang putih So Masukin bawang Dan kita akan Tumis dulu Menarik ya Disini itu pakai Apa ini Ini Sepatula kayu Sepatulanya Pakai yang kayu ya Iya karena Pengaruh ya Pengaruh Karena kita pakai teflon Nah kalau kita pakai teflon Dia Kita pakai yang tajam Teflon itu akan rusak Nah kalau teflonnya rusak Nanti malam aku tidur Di luar Karena mama Lebih sayang teflon Daripada anak Ini kan Kita tumis Kemudian kita masukin Smoke beef Kenapa smoke beef dulu Karena udang itu juga Cepat matang Jadi kita gak mau Di overcook Nanti gak terlalu Aluc Udah gak brown Kita masukin Cabai dulu Tadi aku lupa masukin cabai Gak apa-apa Jungs So spagetnya kita masukin Langsung aja Terus Kita dengar dah bunyinya Sudah Oke Kita agak gedein Kita tumis Dan kita masukin Yang apa Kaldu jamur Kaldu jamur itu Altatelf micin Jadi kalau di rumah Mau pakai micin Bisa ganti kaldu jamur Ya Apanya Kaldu jamur itu Cepat Oke Lalu terletak Jadi pasta itu Kalau misalnya nanti kita Terlalu kering Keliatannya kita bisa kasih Air rebusan dari pastanya Oke So kita ganti Daun bawang Bisa masuk Jadi Alio Itu Spaghetti yang Favorit Gue banget Karena Gak Kalau dia saus Kadang-kadang Agak ngenek ya Kalau ini kan Asin Karena makannya banyak Jadi kita banyakin Kalau menu Kalau buatnya segini Itu bisa buat berapa orang Kalau ini mungkin Kalau diporsi di restoran Ya mungkin bisa Tiga sampai empat Oke Dian boleh cobain Aku udah ngiler Sejar lama-lama Oke setelah Diam aja Dari tadi Udah tingkap Masak Sekarang aku mau Coba Hasilnya Beruntung banget Sumpah ini enak banget Enggak enak sama sekali Aku jelek banget Ngariknya Aduh Ini fix sih Kalau kamu harus bikin Restoran Semoga Punya restoran Sumpah Enak banget Aduh gak kuat deh Ini Kalau misalnya aku lagi diet Kalau Willy masak Aku sih pilih Dietnya ditunda dulu deh Biasanya Yang nongkrong sama aku itu Aku Banyaknya jujur nih Aku punya teman Bagaikan cewek Gak bohong Dari waktu Surabaya Bagaikan cewek Dan Temenku yang cewek Gak pernah kurus Selalu naik black badannya Karena gue ajak makan terus Dan makanan Emang enak Dan hebatnya Udangnya itu Gak amis sama sekali Meskipun Masaknya gak terlalu lama Dan gak overcook Enak banget Ini sih Aduh parah Enak banget Iya mas Terima kasih Aku gak bisa berhenti makan Kalau makanannya kayak gini Aku sendiri sekarang Udah mulai mengingat-ingat Tahap-tahapan yang dikasih Tadi Dan bahan-bahan yang digunakan Karena Sumpah ini enak banget Ini Kalau ini harus tanggung jawab ya Kalau besok-besok Aku mau makan Ini lagi harus dibuatin Tinggal bilang aja Bapak pengen Ada waktu Kita konten lagi Sumpah ini enak banget sih Kalian cuma berusaha miller Dan kalau mau Kalian wajib banget sih Cobain Resep ini Karena ini bener-bener enak banget Dan biasanya aku itu Ngerebus si pasta Ini gak terlalu lama Ternyata Jauh lebih enak Kalau direbusnya Agak lama ya Enggak tergantung Dalam artinya dia itu Aga yang biasanya gak makan Jadi pati dalam Mie-nya itu udah hilang Tapi masih Pedisnya ada Rasanya berasa Keren sih Kau ini Enak banget Sumpah ini enak banget Jadi buat kalian Jangan lupa Lihat konten-konten Kowili yang lain Resep-resepnya itu Banyak banget Dan kalian wajib banget Cobain semua resepnya Biar kalian tahu Gimana hasil masakan Kowili yang super enak ini Dan juga jangan lupa Di like Comment sebanyak-banyaknya Biar aku boleh lagi Main di kontennya Kowili Dan subscribe Karena gratis Oke Dan jangan lupa Tungguin konten dia Aku mau makan Aku mau makan aja pokoknya Enak